Momen Hari Raya Idul Adha, 1442 Hijriah, tepatnya 10 Julhijah, warga masyarakat RW10 Desa Pada Asi melaksanakan pemotongan hewan kurban dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Menurut Ketua RW10 Yoyo, tahun ini penerimaan hewan kurban mengalami penurunan, yaitu sebanyak 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Untuk kegiatan jual kurban, Alhamdulillah protokol kesehatan dijaga, dipakai, dengan jarak, dijaga jarak, dengan memakai masker semua protokol kesehatan. Sebenarnya pandemi, memang ada penurunan 5 ekor kambing, 2 ekor sapi. Hal tersebut berdampak dari masih adanya pandemi yang berkepanjangan. Beliau pun berharap di tahun 2022 nanti, semoga ada peningkatan hewan kurban dari para donatur dan semoga pandemi cepat berakhir. Kemudian ke depannya, di RW10, Sampung Juryah, mudah-mudahan lebih meningkat lagi. Mudah-mudahan pandemiknya cepat-cepat selesai dan mudah-mudahan tahun depan bisa kembali normal lagi. Dari Desa Pada Asi, Dudik Kotok Hadas TV mengabarkan.